Ikan aneh mirip unikon ditemukan dalam gua di China Ikan aneh mirip unikon ditemukan di dalam gua di China, para peneliti menemukan ikan bertanduk mirip unikon di dalam sebuah gua. Temuan ini muncul saat mereka menyurvei ikan gua dari genus Sinocycloceilus. Ikan dalam genus ini hanya ditemukan di China, biasanya di dalam kolam kecil yang gelap. Ada 76 spesies Sinocycloceilus yang diketahui, sebagian besar memiliki karakteristik yang mirip dengan spesies yang baru ditemukan ini, antara lain penglihatannya tidak begitu baik, bahkan ada yang buta kurangnya sisik dan tidak ada pigmentasi. Namun, hanya beberapa ikan Sinocycloceilus yang memiliki tanduk. Ada juga segelintir Sinocycloceilus spesies yang hidup di perairan yang terang dan tidak memiliki ciri-ciri unik yang terkait dengan seputu mereka yang aneh. Para peneliti menemukan ikan unikon berenang di kolam kecil berukuran lebar 1,8 meter dan kedalaman 0,8 meter di dalam gua di Provinsi Pegunyungan Guizu. Tim mengumpulkan ikan tersebut untuk dibawa ke lab dan diteliti. Awalnya, mereka tidak menyadari ada spesies yang belum pernah dilihat sebelumnya. Setelah membandingkan ikan tersebut dengan spesies lain yang diketahui dan menganalisis DNA mereka, barulah para peneliti menyadari apa yang telah mereka temukan. Pada pemeriksaan lanjutan, seperti dikutip dari Life Science, selasa tanggal 7 Februari tahun 2023 peneliti menemukan bahwa struktur seperti tanduk ini sangat berbeda di antara spesies Sinocycloceilus yang hidup dalam kegelapan, yakni panjangnya bervariasi dan dapat bercabang atau tidak bercabang seperti pada S. Unicornus. Karena spesies Sinocycloceilus yang hidup dengan cahaya tidak memiliki tanduk, pelengkap ini mungkin ada hubungannya dengan kebiasaan hidup di wilayah gelap. Penjelasan yang paling logis adalah bahwa tanduk membantu ikan ini untuk melihat dalam gelap. Sebagian besar spesies Sinocycloceilus, termasuk S. Unicornus, memiliki gurat sisi yang terbentuk sempurna. Gurat tersebut merupakan organ yang terbuat dari sel-sel yang sangat sensitif yang mengalir ke bawah tubuh ikan secara menyamping dan mendeteksi perubahan tekanan, suhu, dan salinitas. Alhasil, tanduk yang terdapat dalam ikan tersebut tak berguna sebagai alat deteksi. Meski demikian, berdasarkan penemuan baru ini, ukuran tanduk yang tidak biasa pada S. Unicornus ditambah dengan fakta bahwa spesies baru ini tidak berkerabat dekat dengan spesies bertanduk panjang lainnya, menunjukkan bahwa tanduk panjang muncul setidaknya pada dua kesempatan terpisah dalam genus tersebut, tulis para peneliti. Kedepannya, dengan membandingkan kondisi lingkungan S. Unicornus dan beberapa ikan bertanduk lainnya, diharapkan bisa mengungkapkan untuk apa sebenarnya tanduk misterius itu digunakan.